Siapa yang pernah makan buah mangga? Aku! Buah mangga itu ada apa aja? Tung, mangga mana lagi? Terus mangga apa lagi? Angga. Mama, mangga apa lagi? Hah? Manis. Manis? Rasa mangga apa selain manis? Selain manis, mencuk. Kecuk, pinter. Terus apa lagi? Setelah sesi tanya-jawab tentang mangga, selanjutnya saya menggambarkan buah mangga di buku gambar anak-anak. Yang selanjutnya juga saya siapkan finger painting untuk pewarna. Dan ini pewarnanya saya pakai pasta kreatif mentari. Lalu saya siapkan juga beberapa buah sedotan. Langsung aja saya campurkan pewarna kuning di dalam sebuah wadah atau mangkok kecil. Ini saya pakai tutupnya toples yang nggak dipakai. Lalu saya juga siapkan sedotan yang saya gunting menjadi dua bagian. Selanjutnya mendampingi anak-anak proses pewarnaan buah mangga di buku. Kebetulan ini bagian daunnya aku mengajak mereka mewarnai menggunakan crayon hanya untuk bagian daunnya saja. Dikarenakan finger painting-nya nggak ada warna hijau. Dan ternyata sudah ada yang selesai mewarnai bagian batang dan juga daun pada buah manganya. Selanjutnya proses pewarnaan menggunakan finger painting-nya. Manfaat belajar menggunakan finger painting pada anak ini bermanfaat untuk melatih motorik halus mereka. Lalu mengembangkan koordinasi tangan dan juga mata. Kemudian juga mengembangkan indera peraba ataupun juga sensory. Membantu anak untuk fokus dan juga konsentrasi. Selain itu mereka juga bisa mengenal beberapa macam warna. Mengembangkan imajinasi dan juga kreativitas pada anak. Dan mengenalkan pada anak bagaimana teksturnya. Selesai pembelajaran finger painting hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.